Terhitung pada hari ini, Senin 23 Agustus 2021, pemerintah kota Jambi memperlakukan penyekatan di 24 pos, baik di area perbatasan maupun di dalam kota Jambi. Dari pantauan di lapangan di Pals 10 Jalan Lintas Sumatera tepat di gerbang pintu masuk kota Jambi berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dari arah Sumatera Selatan, pengendara atau warga yang melintas titik penyekatan di stop dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas gabungan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Instasi terkait lainnya. Warga wajib menerapkan protokol kesehatan dengan menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19, surat keterangan negatif hasil swab, dan persyaratan administrasi lainnya. Selain ditanya alasan kenapa masuk kota Jambi, bagi warga yang tidak dapat menunjukkan surat vaksin dan swab antigen, pengendara diminta untuk putar balik jika ingin masuk ke kota Jambi. Bahkan bagi warga yang tidak bersedia untuk putar balik, maka dipersilahkan untuk melakukan tes swab antigen yang disediakan petugas di lokasi. Sedangkan kendaraan pusu, bus, dan travel yang hanya melintas di kota Jambi dari arah Sumatera Selatan dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun, khusus kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi ini cukup ketat dilakukan pemeriksaan. Hari ini, setidaknya 500 lebih personil gabungan dikerahkan untuk bertugas di pos penyekatan perbatasan kota Jambi. Angka kasus COVID-19 yang masih relatif tinggi di kota Jambi dan masuknya kota Jambi 9 daerah tertinggi, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, menjadi salah satu alasan pemerintah kota Jambi melakukan pengetatan hingga 7 hari ke depan. Pengetatan yang sangat ekstra dimaksud untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di kota Jambi. Kita berlakukan level 4 ya, yang masuk kota yang esensial saja, dan harus disertai dengan sweat dan vaksin pertama. Berapa pasukan kita yang tidak serahkan Pak, selama apa sekali? Seluruh instasi ada sekitar 500 personil. Ketika penyekatan titiknya, Pak? Titiknya untuk yang pintu masuk kota itu dari mulai di ala Rp1, Rp1 Simpang Rp1, Simpang Rp1, Kepala 10 ini ya, Jepang Posek. Kemudian lanjut Simpang Kualembang, lanjut Simpang Di Perpul, lanjut lagi Simpang Bagung, Talang Bagung, Tanjung Lumut, Gadu-Gadu, Sijijang itu ya. Kemudian ambil vaksin ya, vaksin.